bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya pada video kali ini kita akan membahas terkait hisab waktu sholat dimana pembahasan ini akan kita bagi menjadi 3 pertemuan untuk pertemuan kuliah online kali ini adalah masuk ke pertemuan 6 jadi kita akan membahas dari mulai awal dasar bagaimana menghitung awal waktu sholat dari menyiapkan data kemudian menghitung satu persatu waktu-waktu sholat tersebut disini ada yang akan kita bahas dari mulai awal waktu sholat zuhur kemudian waktu asar dan maghrib masuk ke pertemuan ke-6 kemudian selanjutnya dua sisa pertemuan selanjutnya akan dibahas terkait waktu duha kemudian awal dan akhir isa dan awal subuh kemudian pertemuan terakhir akan membahas terkait review dari semua pembahasan terkait dengan hisab awal waktu sholat baik untuk memulai perhitungan kali ini sebagaimana yang sudah kita pelajari di video sebelumnya bagaimana menggunakan kalkulator juga bagaimana membaca dan mengambil data dari epimeris hisabru'yah baik itu data matahari maupun bulan sekarang kita akan praktek bagaimana menghisap atau menghitung awal waktu sholat hal yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan data yakni data lokasi yang akan kita hitung awal waktu sholatnya kita ambil contoh lintang dan bujur Yogyakarta untuk lintang Yogyakarta adalah 7 derajat 48 menit 14,08 lintang selatan bujur Yogyakarta 110 derajat 21 menit 44,08 detik bujur timur karena Yogyakarta termasuk dari waktu Indonesia bagian barat maka bujur daerahnya adalah sebesar 105 derajat so nanti kita akan gunakan koreksi waktu daerah dimana waktu daerah dikurangi dengan bujur tempat itu sendiri kemudian dibagi 15 sehingga akan ada tambahan waktu untuk mengkoreksi untuk mengkoreksi dari waktu sholat di Yogyakarta itu sendiri sebesar 21 menit 26,92 detik kemudian data yang paling penting adalah data epimeris disini kita mengambil contoh tanggal 25 September 2017 data yang kita cari adalah deklinasi matahari pada jam 12 dan juga equation of time pada jam 12 nah jam ini sebagai data harian rata-rata matahari sehingga kita menggunakan satu data saja di pukul 12 meskipun ada yang bisa sampai akurat disesuaikan dengan jam waktu sholatnya masing-masing tapi ketika kita mengambil pukul 12 itu sudah cukup cukup terpenuhi untuk menghitung waktu sholat jangan lupa untuk menghitung atau mengambil data deklinasi matahari dan equation of time kita harus menerjemahkan pukul 12 itu menjadi grand which mean time sehingga ada selisih 7 jam so di grand which mean time di tabel epimeris itu kita mengambil data pukul 5 bukan pukul 12 nah ini datanya kemudian data yang kita perlukan adalah tinggi tempat 3 tempat kita misalkan untuk di Yogyakarta ini 100 meter sehingga kita menghitung kerendahan ufuk dengan rumus 0 derajat 1,76 detik dikali akar dari tinggi tempat tersebut sehingga kita mendapatkan nilai kerendahan ufuk kemudian akan ada tinggi matahari saat terbit dan terbenam karena di titik yang sama gitu di bawah ufuk tapi beda antara barat dan timur rumus yang dipakai adalah minus refraksi ditambah semidiameter matahari ditambah kerendahan ufuk sehingga tinggi matahari saat terbit dan terbenang adalah minus 1 derajat 7 menit 36 detik setelah menyiapkan data lengkap seperti ini nah ini angka-angka yang saya warnai merah ini adalah angka yang tidak pernah berubah sehingga nanti tergantung ketika Anda menghitung daerah misalnya di waktu Indonesia bagian tengah maka gantilah angka koreksi waktu daerah itu menjadi 120 begitu pula di waktu Indonesia bagian timur maka ditambah 15 derajat menjadi 135 derajat nah cara mengambil data dari epimeris pertama kali adalah melihat jam ketika yang dicari itu pukul 12 waktu Indonesia bagian barat maka secara otomatis kita mencari selisih dari 12 itu 7 jam ya 7 jam sekitar dari jam pukul 12 maka di tabel kita mencari data pukul 5 jadi selisihnya 7 jam nah data yang kita cari adalah deklinasi matahari maka perhatikan tabel at foreign declination angka yang kita ambil adalah deklinasi yang sejajar dengan waktu yang kita cari kemudian equation of time ya begitu pun equation of time ini data yang sesuai dengan jam kita cari so deklinasi adalah minus 0 derajat 55 menit 26 detik dan equation of time 0 derajat 8 menit 17 detik kita akan masuk ke awal waktu sholat zuhur rumusnya adalah 12 dikurangi equation of time di dalam kurung kemudian ditambah bujur daerah dikurangi bujur tempat dibagi 15 ditambah i i itu ikhtiat bagaimana langkah perhitungannya kita kerjakan dulu di yang kita pisah-pisah agar agar lebih runtut 12 dikurangi equation of time tadi kita sudah dapatkan equation of time adalah 0 jam 8 menit 17 detik kita kurangi sehingga hasilnya 11 jam 51 menit 43 detik kemudian ditambah dari selisih bujur daerah dan bujur tempat dibagi 15 hasilnya minus 0 jam 21 menit 26 94 detik kita jumlah awal waktu zuhur adalah 11 jam 30 menit 16 detik waktu Indonesia bagian barat nah ini baru waktu Indonesia bagian barat karena kita sudah mengkoreksi daerahnya setelah itu kita tambahkan ihtiat nah nilai ihtiat ini adalah berkisar 2 menit jadi ihtiat ini termasuk dari pembulatan ketika kita menjumlah sisa dari jam yang sudah kita hitung maka kita jumlahkan so awal waktu zuhur adalah pukul 11 lebih 32 menit waktu Indonesia bagian barat itulah awal waktu sholat zuhur yang kita hitung dimana data deklinasi matahari yang paling penting kita gunakan adalah nilai equation of time saja setelah itu kita akan masuk ke awal waktu sholat asar disini rumusnya cukup lumayan panjang kita kerjakan pelan yang pertama kita menghitung jarak zenit matahari dimana rumusnya adalah deklinasi matahari dikurangi lintang tempat deklinasi matahari tadi kita sudah carikan kita masukkan dikurangi lintang tempat kita diperoleh nilai dimana nilai dari jarak zenit ini adalah bersifat mutlak artinya hasil apapun ketika negatif itu harus dipositifkan itu untuk menghitung jarak zenit setelah itu kita menghitung tinggi matahari asar dengan rumus kotangan H tinggi matahari asar sama dengan tan zenit matahari ditambah 1 jadi kita dapatkan dengan rumus kotangan tinggi asar tangan dari ZM itu ditambah 1 cara untuk menekan tombol di kalkulator adalah dengan menekan shift tan kemudian kita masukkan yang ada di dalam kurung ini sesuai rumus dan jangan lupa ketika kotangan karena arah kebalikan dari tangan maka kita masukkan X min 1 sebagaimana di tombol di kalkulator kemudian disama dengankan shift derajat maka tinggi matahari asar adalah 41 derajat 44 menit 36,76 detik setelah itu kita menghitung sudut waktu asar sebelum kita menentukan awal waktu asar kita masukkan ke rumus kos sudut waktu asar sama dengan sin tinggi matahari asar dibagi kos lintang dibagi kos deklinasi matahari dikurangi tan lintang dikali tan deklinasi kita masukkan angkanya kemudian cara menekan kalkulator dimulai dengan shift kos buka kurung rumus yang sudah ada kita masukkan kemudian tutup kurung sama dengan shift derajat hasilnya adalah 47 menit 56 detik 26,71 setelah itu langkah terakhir adalah dengan menghitung awal waktu sholat asar dengan rumus pukul 12 dikurangi equation of time ditambah sudut waktu asar dibagi 15 ditambah bujur daerah dikurangi bujur tempat dibagi 15 ditambah ikhtiat kita uraikan satu persatu ini adalah 12 dikurangi equation of time kemudian baris kedua adalah sudut waktu asar dibagi 15 kita jumlahkan hasilnya sekian kemudian koreksi waktu daerah sekian kita jumlahkan sehingga waktu asar adalah 14 lebih 42 menit 1,84 detik kita tambahkan ikhtiat ikhtiat itu adalah sekaligus pembulatan jadi disini kita tambahkan bukan 2 tapi 2 itu maksudnya termasuk pembulatan disini jadi disini kita tulis 1 menit saja untuk mendapatkan angka ini kita kurangi ya karena detik itu nilai paling besar adalah 60 60 dikurangi 1,84 nanti diperoleh hasil 58,16 detik kita peroleh awal waktu asar itu pukul 14 lebih 44 menit waktu Indonesia bagian Maret bagian bagian terakhir adalah sudut awal waktu sholat maghrib disini terdiri dari 3 perhitungan yang pertama tinggi matahari maghrib itu sendiri kita sudah pernah menghitung ini di awal jadi tinggi matahari maghrib itu tinggi ketika terbenam sehingga rumusnya sama yang perlu kita perhatikan adalah nilai dari kerendahan ufuk ini sendiri jadi nanti kita masukkan disesuaikan kemudian kita jumlah maka tinggi matahari maghrib sekian kemudian masukkan ke sudut waktu maghrib ini rumusnya kita masukkan ini cara pencetnya dimulai dari shift cos sehingga kita dapat 91 derajat 15 menit 50,43 detik terakhir adalah kita menghitung awal waktu asar dengan kita menerjemahkan satu baris satu baris disini 12 dikurangnya equation of time kemudian selanjutnya sudut waktu maghrib ini sudut waktu maghrib jadi dibagi 15 kemudian kita jumlahkan hasilnya ada kemudian dilakukan koreksi daerah dijumlahkan lagi kemudian ditambahkan ikhtiat sampai akhirnya kita dapatkan awal waktu maghrib pukul 17 lebih 37 menit waktu Indonesia bagian barat demikian hisa balu waktu sholat yang kita bahas yang dari pertama persiapan data kemudian kita menghitung awal waktu sholat zuhur awal waktu sholat asar dan terakhir awal waktu sholat maghrib mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua sekian dari pertemuan ke-6 kuliah online kali ini kita akan lanjutkan di hari Senin depan sampai berjumpa lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi dari setelah persiapan tadi kita sudah punya data-data waktu sholat juga kita juga sudah punya rumusnya disini maka kita akan mulai dengan menghitung awal waktu sholat duhur dimana rumusnya adalah 12 dikurangi E ditambah dengan koreksi waktu daerah dari rumus ini sampai dengan rumus ini ini termasuk dari koreksi waktu daerah yang sudah pernah kita hitung sebelumnya jadi boleh teman-teman nanti hasil dari ini kita pakai terus jadi tidak harus memulai dari awal lagi harus dikurangi kemudian dibagi 15 jadi nilai ini bersifat tetap karena nanti di bagian hisab rumus-rumus yang lain juga memakai angka ini koreksi koreksi daerah nah rumus dari waktu sholat zuhur cukup simpel hanya 12 dikurangi equation of time nah ini 12 dikurangi equation of time hasilnya sekian kemudian ditambah dengan koreksi waktu daerah nanti diperoleh hasil dari awal waktu zuhur kemudian ditambah ikhtiat nah penambahan ikhtiat ini boleh misalnya tidak usah dicantumkan 1 menit lebih 43 atau 94 detiknya tidak usah tapi langsung ditambah 2 kemudian yang detiknya jadi hilang atau bisa dengan ditulis lengkap seperti ini jadi 1 itu tetap jadi nilai tetap karena jumlah dari ikhtiat itu kan 2 menit nah nanti yang detiknya itu diperoleh dari 60 dikurangi 16,06 karena kan 60 itu hitungan paling besar dari detik nanti diperoleh 43,94 ketika dijumlah ini hasil 60 60 itu dijadikan 0 maka masuk ke menit jadi 31 ditambah 1 jadi 32 nah itu cara kita untuk menghitung awal waktu sholat duhur jadi rumusnya cukup simple hanya 12 dikurangi equation of time ditambah dengan koreksi waktu daerah kemudian ditambah ikhtiat cara pengerjaannya boleh digambarkan seperti ini atau langsung memakai kalkulator dengan urutan dari awal sampai dengan akhir nah itulah cara untuk menghitung waktu sholat zuhur pada video berikutnya akan diterangkan untuk menghitung waktu sholat asar sekian terima kasih bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ini kita akan belajar untuk menghitung waktu sholat asar setelah tadi persiapan kita sudah selesai maka kita tinggal memperhatikan ada rumus ada 4 rumus disini kita kerjakan satu persatu yang pertama kita menghitung jarak zenit dulu jarak zenit adalah dengan rumus deklinasi matahari dikurangi lintang tempat maka kita masukkan deklinasi matahari kan kita sudah punya ya jadi dari data sebelumnya itu dikurangi dengan lintang jika deklinasi negatif maka cantumkan negatif kalau positif tidak usah kalau lintang juga sama jadi kalau negatif kita berikan tanda negatif kita jumlah jadi nilai deklinasi dikurangi lintang itu hasilnya positif ya disini kalau pun nanti hasilnya negatif dengan angka apapun itu harus dipositifkan selanjutnya menghitung tinggi matahari asar rumusnya adalah kotangan dari tinggi asar sama dengan tam Zm di tamah 1 kita sudah tahu Zm sudah dihitung di atas bagian atas kemudian masukkan ke dalam rumus nah perhatikan bagaimana cara memencetnya di kalkulator ketika dekotan H tinggi asar tinggi matahari asar maka klik shift tan buka kurung kemudian tan nilai dari Zm ditambah 1 tutup kurung kemudian klik X-1 itu ada tombol tersendiri di dekat on atau di kalkulator yang tipe yang beda itu biasanya di kanan sebelah atas kanan nah kemudian diderajatkan hasilnya ini kemudian sudut waktu asar rumusnya cos sudut waktu asar sama dengan tinggi dari asar dikali cos lintang emaf dibagi cos lintang dibagi deklinasi dikurangi tangan dari lintang dikali tan deklinasi kemudian masukkan angka-angkanya ya yang tinggi yang ini kemudian lintang ini lintang Yogyakarta kemudian ini deklinasi matahari udah tanggal 25 September kemudian kita masukkan ke dalam kalkulator caranya adalah karena ini bukan un-arch dari cos berarti biasa tidak pakai X-1 jadi si cos buka kurung rumusnya kita masukkan kemudian tutup kurung diderajatkan nah untuk memudahkan data-data ini misalnya karena nanti selanjutnya akan menggunakan data lintang dan deklinasi yang sama maka simpan data ini biasanya kita pakai di data A atau yang lintangnya di data A kemudian deklinasinya di data B karena kan masalah tinggi itu kan pasti bakal beda-beda nanti ya nah nanti dihasilkan sudut waktu asar sekian 47 derajat 50 menit 26,71 detik kemudian terakhir awal waktu asarnya dengan rumus 12 dikurangi equation of time ditambah dengan sudut waktu yang sudah tadi kita hitung di bagi 15 kemudian ditambah ini nah ini ini sebenarnya koreksi waktu daerah itu kalau dari awal sudah menghitung ya kita tinggal mengikuti saja nah ini kita pisah-pisah 12 dikurangi equation of time berarti kan 12 dikurangi 0 jam 8 menit 17 detik hasilnya sekian kemudian ini sudut waktu sudut waktunya asar tadi kan kita sudah hitung itu 2.15 sekian kemudian kita jumlahkan disini karena ada tanda penyumbahan ditambah nanti ada hasilnya kan kemudian ditambah koreksi daerah nah ini yang dinamakan dengan koreksi waktu daerah jadi tidak usah menghitung lagi karena misalnya bujurnya sudah sama maka ya sudah kita mengikuti dari awal gitu ya kita jumlahkan nah ini ada hasil nah untuk ditambah itiat boleh langsung ditambah 2 tapi harus dibulatkan di bagian menit ya ataupun kalau tidak misalnya sudah sekian ini dapat hasilnya nah ini kita masukkan nilai itiat itu 1 menit yang detiknya kita tentukan dengan cara 60 dikurangi 1,84 nanti 58,16 ketika di jumlah ini kan detik 60 ya 60 kita masukkan ke menit detik 43 ya 43 disini tambah 1 ya jadi 44 jadi 14 jam lebih 44 menit sehingga awal waktu asar pukul 14 lebih 44 waktu Indonesia bagian barat itulah kisah dalam mengetahui waktu sholat asar terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh video kali ini kita akan membahas tentang hisa waktu sholat maghrib seperti biasanya kita perhatikan data daripada deklinasi ini ya kemudian dari tinggi terbit atau terbenam oke kemudian dari koreksi waktu daerah karena disini akan terus diulang gitu jadi boleh nanti memakai hasil datangnya langsung nilai yang ini hasilnya cara untuk mengetahui awal waktu sholat maghrib itu terdiri dari 3 rumus yang pertama rumus mengetahui tinggi matahari maghrib ini kan sama dengan matahari terbenam maka rumusnya minus dalam kurung semi diameter matahari ditambah refraksi ditambah kerendahan ufuk atau boleh nanti tidak urut refraksi dulu ditambah sedimnya diameter matahari ditambah kerendahan ufuk nah kerendahan ufuk ini harus dihitung dulu dan kita sudah dari awal-awal tadi kita sudah menghitung kita tinggal masukkan kita peroleh minus 1 derajat 7 menit 36 detik kemudian rumus kedua sudut waktu maghrib kos dari sudut waktu maghrib sama dengan sin tinggi matahari maghrib mata tinggi kita yang ini datanya kemudian lintang sebelumnya kita sudah punya dan deklinasi kita juga sudah punya cara pejit di kalkulator caranya kalau ada rumus seperti ini tinggal mencet shift kemudian kos buka kurung kemudian masukkan seluruh rumus kita akhirnya tutup kurung kemudian diderajatkan kita peroleh sudut waktu maghrib itu 91 derajat 15 menit 50,43 setelah itu rumus terakhir masukkan ke waktu maghrib ini nah disini saya pisah ya cara pengerjaannya 12 dikurangi cushion of time dulu hasilnya sekian kemudian ditambah dari sudut waktu dibagi 15 ini sudut waktunya nah ini ditambah hasilnya 17 56 46,36 kemudian kita tambah koreksi waktu daerah nah ini dinambahkan dengan koreksi waktu daerah nah kalau karena kita sudah menghitung di awal boleh langsung nulis disini boleh diganti koreksi waktu daerah atau kwd langsung hasilnya minus 0 jam 21 menit 26,94 detik ditambahkan sehingga diperoleh hasil waktu maghrib jangan lupa ditambah itiat bisa langsung ditambah angka 2 tapi detiknya dibulatkan jadi 17 37 atau cara pengerjaannya boleh seperti ini jadi 2 derajat itu termasuk pembulatan sehingga detiknya kita genapkan jadi 60 dulu otomatis kan 60 dikurangi 19,42 40 hasilnya 40,58 sehingga hasil dari waktu sholat maghrib adalah 17 lebih 37 terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jumpa lagi pada video ini kita akan bahas tentang waktu sholat isa waktu sholat isa caranya adalah dengan mengetahui dulu tinggi matahari isa rumusnya adalah minus 8 derajat ditambah dengan tinggi matahari terbenam nah karena kita sudah pernah menghitung tinggi matahari terbenam atau terbit kita tinggal masukkan minus 18 nya itu menjadi rumus dari sholat isa nya itu jadi tidak akan pernah berubah kemudian ditambah dengan tinggi matahari terbit atau terbenam nah ini yang akan terus berubah kemudian hasilnya minus 19 derajat 7 menit 36 detik setelah itu kita masukkan ke sudut waktu isa ya rumusnya sama dengan perhitungan sebelumnya kita tinggal masukkan saja yang berbeda hanya di masalah tinggi jadi tinggi matahari waktu isa itu kan kita harus hitung dulu jadi tinggal kita masukkan masalah lintang dan reklinasi hampir sama dengan hisab-hisab waktu sebelumnya kita masukkan ya ini seperti biasa kalau ada rumus begini kita tinggal masukkan shift cost buka kurung masukkan semua data sampai dengan akhir tutup kurung kemudian shift derajat kita akan peroleh hasilnya 109 derajat 26 menit 57,7 detik setelah itu rumus terakhir ya ini 12 dikurangnya equation of time ditambah dari sudut waktu yang sudah kita hitung di bagi 15 ditambah dengan koreksi waktu daerah ditambah dengan setiap hitungannya saya pisah sebagian-sebagian 12 dikurangnya equation of time berapa kemudian sudut waktu dibagi 15 berapa kemudian kita jumlah setelah di jumlah ini hasilnya ya kemudian kita tambahkan koreksi waktu daerah karena kita sudah pernah menghitung langsung masukkan segi angka gak apa-apa kemudian kita tambahkan hasilnya begini ya nah ini ditambah dengan ihtiat ini tidak ada tanda ini sebenarnya ya jadi ditambah ini maka dihasilkan 18 lebih 50 boleh langsung ditambah 2 menit tapi detiknya dihilangkan jadi 0-0 sehingga hasilnya dari waktu sholat isa tanggal 25 September 2017 adalah pukul 18 lebih 50 sekian dari penjelasan angkul waktu sholat isa